Intro Halo Sambolin TV semuanya Selamat pagi Eh siang ding, sekarang udah siang Halo, kembali lagi bersama aku Angel Di Angel Vlogs Dalam Vlogmask hari ketiga Yeah Oke, pagi ini Karena ini udah siang Aku udah mandi, udah cantik Cantik, aku cantik Iya lah, semua saya pasti cantik Nggak ada yang jelek Dan semua cowok itu pasti tampan Nggak ada yang jelek, relatif sebenarnya Oke Hari ini aku lucu, pinkie-pinkie Bajunya pinkie-pinkie Dan kucir dua Karena apa? Aku sengaja aku kucir rambut aku Seperti ini Karena hari ini aku mau Membuat sesuatu Hari ini aku mau membuat sesuatu makanan Karena Ini makanan Jadi aku harus menguci rambut Karena supaya Nggak panas Dan memudahkan aku untuk bergerak Terus rambutnya juga nggak kemana-mana Gitu Takutnya pas jatuh Nanti kalau aku rambutnya nggak deket Rambutnya jatuh ke makanan Jadi kan Nggak enak gitu kan Oke Karena siang ini Nih opa udah pergi ke kampus Tadi pagi opa udah pergi ke kampus Dan Dia harus menyiapkan Ada mau uas katanya Katanya mau ada uas Jadi dia harus berangkat lagi Tadi cuma sarapan sedikit Terus yangnya Mungkin dia akan pulang Tapi nggak tahu Kalau sempat pulang Ya dia akan pulang Kalau nggak ya Sudah Jadi vlogmes hari ini Aku mau memasak Kimbab Oke Kimbab Kalian tahu kan Semuanya kimbab kan Itu loh ya Nasi yang kayak roll gitu Kayak sushi gitu Ya Hari ini aku Bukan masak sih sebenarnya Itu membuat Membuat kimbab Kalau masakan harus di Apa di kompor dulu Di apa dulu gitu kan Ya Intinya Hari ini aku mau Mau membuat kimbab Untuk makan siang Christmas kimbab Ya Oke Kita mau langsung aja Ini dapur aku Kita Dapurnya berdekatan Karena Dapurnya berdekatan Dengan kamar Mandi Dengan kamar Tidur Ya Yuk bareng-bareng bersama aku Membuat kimbab Oke Oh iya Kalau misalnya ada bahan-bahan Yang mungkin Nggak ada di Indonesia Mungkin kalian bisa ganti Kok sama apapun Nanti aku akan Rekomendasikan Apanya Oke Tetap Keep Watching Oh iya Jangan lupa untuk Like dan subscribe Dulu ya Bagi yang teman-teman Yang belum subscribe Yang baru datang ke channel ini Halo Selamat datang Ya Untuk Kalau kalian Menyukai channel ini Kalian bisa subscribe Channelnya Nanti Dan nyalakan juga Bellnya Nanti kalian akan Mendapatkan Informasinya Lebih cepat Atau Notifikasinya Lebih cepat Oke Yuk Kita langsung Membuat kimbabnya Ya Teman-teman Jadi Ini adalah Bahan-bahan Yang kita butuhkan Untuk membuat kimbab Pertama Pastinya ada Bab Atau nasi Kita harus Ada nasinya Kemudian Ini ada Kematsal Kematsal ini Bahan untuk kimbab Jadi sejenis Kayak daging gitu Kayak Kayak daging Udang gitu Pokoknya Sejenis daging Kalian bisa Kalau misalnya Nggak ada Kalian bisa ganti Sama kornet kok Masih bisa Sebagai daging-dagingannya Ini aku juga Sediakan Telur Ada telur dada Disini Terus ada Kimbab Kim Ini ada Kim Atau Roasted Lever Ini itu Untuk Membuat Kimbab Ya Jadi Semacam Nori Cuman Besar Gitu Ini harganya Cuman Rp2.000 Ini Beli Aku Beli Di Lotte Mart Ya Ini Kemudian Ini ada Kimbab Cerio Jadi Ini aku Beli paketan Ini Ada Jadi Ini ada Kimbab Cerio Ini itu Ada Apa ini Nggak Kelihatan Nah Kimbab Danmuji Ini Namanya Danmuji Danmuji Ini itu Sejenis Apa ya Kayak Kayak Asin Asina Apa sih Kayak Lobak Tapi Apa ya Aku nanti cari tahu deh Ini Danmuji Apa Ini Danmuji Dan ini Uwong Ada Uwong Terus Ada Timun Kayak acar timun Ini ada Danggen Ini Ini Danggen Ada Danmuji Uwong Oi Danggen Oke Ini Aku beli paketan Beli langsung Sepaket Ya kenapa Teman-teman Aku beli paketan Karena ini Lebih Mudah Dan Lebih Simple Terlebih Aku kan Cuman berdua Aku sama Opa aja Jadi Nggak butuh Yang banyak-banyak Sebenarnya Kalau misalnya Mau yang Beli yang Lebih Banyak Atau Yang Nggak Sepaketan Seperti ini Yang Nggak Sepaket Ini Itu Bisa Cuma Karena Jatuhnya Lebih Mahal Aku Lebih Simple Yang Ini Jadinya Aku Pilih Yang Oke Selanjutnya Ini Tadi Udah Ini Ada Kimchi Aku Menyediakan Kimchi Disini Jadi Aku Mau Paket Kimchi Enak Soalnya Aku Paket Kimchi Terus Jadi Bahan-bahannya Cuman Ini Kalau misalnya Kalian Nggak Ada Bisa Diganti Yang Lainnya Opsional Bebas Kalian Mau Isi Kimbab Isi Apa Aja Boleh Ini Kencaci Kematsel Ini Kimchi Tanmuchi Uwong Ooi Tanggen Ini Timun Dan Water Pasti Ada Di Indonesia Kalau Ini Nggak Ada Kalian Bisa Ganti Sama Sayur Juga Boleh Sayur Bayam Atau Sayur Sayuran Yang Direbus Oke Oke Oh Iya Ini Ada Kayak Rotan Seperti Itu Rotan Ini Jadi Untuk Nanti Membuat Mencetak Kimbabnya Tuh Oke Yuk Kita Langsung Mulai Aja Yuk Yang Yang Pertama Kita Mau Ya Aku Udah Kotong Aku Udah Kotong Ini Jadi Panjang Panjang Oke Sekarang Tinggal Ini Oke Sekarang Tinggal Kimbabnya Kimnya Kita Taruh Aja Di Sini Ini Yang Bagian Yang Mengkilat Bagian Yang Mengkilat Itu Di Luar Yang Agak Kasar Di Dalam Aku Waktu Itu Pernah Bikin Yang Seperti Ini Tapi Gara-gara Gara-gara Danmuci Jadi Aku Pakai Apa Coba Pakai 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 Selain Pengganti Ini Karena Aku Gak Punya Kan Jadinya Ya Aku Ganti Pakai Coba Aneh Banget Pakai 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 Bentuknya Seperti Ini Teman-teman Apa Dagingnya Itu Kalau Misalnya Mau Diganti Sama Kornet Juga Bisa Kok Kita Udah Tinggal Masukkan Nasinya Seperti Ini Masuk Taruh Di Nasinya Dikit-dikit Aja Dulu Seperti Ini Sudah Nasinya Sudah Diratakan Setelah Itu Kita Tinggal Masukkan Salah Satu-satu Ininya Seperti Ini Lalu Kita Masukkan Uo Dan Ini Kalau Misalnya Kalian Mau Pakai Sayur Tambah Sayur Itu Juga Bisa Jadi Tinggal Menerus Selah Aja Nah Sudah Untuk Ini Cetak Sudah Masukkan Semuanya Kita Tinggal Drawing Aja Seperti Ini Lebih Tenat Tenat Lagi Supaya Ininya Lebih Itu Menekan Lebih Padat Sudah Jadi Satu Potongnya Seperti Ini Pelan-pelan Karena Kalau Enggak Pelan Oh Oh Tadi Belum Aku Masukkan Kimchi Ya Sekali Lagi Ini Kita Bikin Yang Pakai Kimchi Masukkan Masukkan Lagi Dan Muci Telur Huong Oji Oji Tanggun Dan Kimchi kita tenggala rolling seperti ini sebenarnya ada sih alat yang buat langsung memotong kimbat jadi biar ukurannya sama semua gitu dan lebih praktis cuma karena aku enggak punya ya jadi pake ini aja sih ini dia sudah jadi kimbapnya aku bikin dua aja setelah ini segini juga udah banyak sih sebenarnya dua lembar aja udah banyak bisa jadi banyak ini sisanya akan aku simpan di kulkas ya kimbap aku sudah jadi teman-teman nah ini dia hasil terakhirnya oh iya ada tips lagi kalau untuk memasak membuat kimbap ini si kimnya atau itunya rumput lautnya tadi aku lupa-lupa enggak aku lakukan jadi si kimbapnya itu si kimnya itu kita bakar dulu tapi bukan dibakar banget dibakar ya jadi di kipas-kipas di api jadi supaya agak keras si kimnya terus juga lebih awet nah ini dia teman-teman hasil kimbapnya tadi udah kita buat ya begitulah kimbap aku ini dia ya sekarang aku akan coba gimana rasanya oke sebenarnya rasanya mungkin ya pada umumnya sama karena bahan-bahannya juga nggak ada yang terlalu spesial yang kita made in sendiri gitu yang kita buat sendiri gitu kan jadi akan aku coba makan nih buntutnya oke oke saat makan dan hmm 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 acar timunnya dan acar dan muji mantap enak ini ini akan aku bukan aku sisakan aku sengaja buat nanti untuk kopa makan siang kali ini kimbapnya sukses sangat mencoba ya mungkin kalau teman-teman yang mau mencoba selamat mencoba ya oke sekian video kali ini tentang membuat kimbap ya oke sekian vlogmas hari ini sampai jumpa di vlogmas berikutnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk teman-teman yang baru lihat channel ini selamat datang dan selamat mencoba kimbapnya sampai jumpa di video selanjutnya aku Angel sampai jumpa selamat mencoba ya selamat menikmati jangan lupa subscribe ya selamat menikmati Terima kasih.